Pemiksa 10 anggota BRIMOB mengalami luka akibat ledakan di Mako BRIMOB yang terjadi pada Senin kemarin. Korban telah menjalani pemeriksaan mendalam dan akan dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Jumlah korban akibat ledakan Mako BRIMOB yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur berjumlah 10 orang. Pihak Rumah Sakit sudah melakukan pemeriksaan mendalam termasuk melakukan pemeriksaan ronsen dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Hari ini rencananya korban akan dipulangkan. Kesepuluh korban insiden ledakan di Mako BRIMOB, Jalan Gresik. Kami sampaikan di sini bahwa kita pastikan bahwa kesepuluh anggota BRIMOB tersebut sudah dirawat intensif ya di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Polda, Jawa Timur. Dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim BIDOKES Polda, Jawa Timur. Dan insya Allah hari ini ya kan 10 korban ini sudah bisa dipulangkan. Karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan bagian-bagian dalam tidak ada hal yang signifikan. Terima kasih telah menonton!